diingatkan tentang bagaimana seorang suami atau pemimpin rumah tangga untuk memaafkan kesilapan yang dilakukan karena cuai halalkanlah dalam hatimu apa yang mereka ambil dari hartamu secara tidak benar diminta untuk kita menghalalkan ya bukanlah maknanya menghalalkan begitu saja tanpa kita mendidik, menegur dan memarahi bila mana anak ambil duit orang tua, istri ambil duit suami tanpa izin contohnya suami menghalalkan ataupun orang tua menghalalkan tanpa menegurnya tak perbuatan salah mengikut syarak ditegur tapi tegurannya bukan menjadikan satu tuntutan ataupun tindakan di luar kewajaran kan banyak sekarang orang ini kalau sudah karena dasar emosi tindakannya lebih daripada kesalahan yang dilakukan saya ingat beberapa tahun yang lalu itu dalam surat kabar kata-kata mana kata berita itu dalam Ramadan istrinya diceraikan gara-gara terlupa nak tekan on masak nasi ketika berbuka puasa dalam urusan perut saja faham tu kata pepatah Arab ubati luka itu setakat mana saiz luka itu masalah itu jangan diubati lebih daripada sepatutnya tapi masalah kecil okey lah jangan membebel terus saham dom halalkanlah dalam batinmu apa mereka ambil daripada hartamu secara tidak benar nanti anda akan mendapatinya dalam timbangan kebajikanmu yang ini dengan memaafkan tentunya setelah menegur kepadanya tiadalah wajar kalau menjadi bahagianmu dari perbuatan mereka itu pahala sedangkan bahagian mereka pula seks ya ini orang rumah berbuat salah curi apa dia akan dapat? hukuman dari Allah SWT mana boleh membiarkan orang yang paling dekat dengan kita akan dihukum oleh Allah SWT dan kita seronok dengan itu faham dom? maka anda lah memaafkan pernah Rasulullah SAW ditanya sampai berapa kali engkau mengampunkan seorang hamba sahaya itu kalau berbuat salah lah jawab beliau sampai 70 kali ini hamba sahaya berbuat salah kalau pun sampai 70 kali silap setiap kali berbuat silap dimaafkan kalau anak kalau istri kalau kerabat kalau hamba sahaya hamba sahaya saja dimaafkan apatah lagi yang lebih rapat hubungannya dengan kita daripada keluarga yang paling rapat melihatlah Nabi SAW mengajurkan demikian kemaafkan itu hanya boleh berlaku pada hak-hak kamu saja adapun hak-hak Allah tiada jalan sama sekali untuk dimaafkan hak Allah seperti apa? salat seperti aurat seperti kebebasan dalam berinteraksi dan bergaul hak-hak Allah syarat yang wajib untuk ditunaikan dalam hal ini tidak ada tak apalah aku maafkan engkau eh kau bukan Tuhan bagaimana nak maafkan hak Allah SWT ingatan suami ataupun orang tua kepada anak dan juga ahli keluarganya dalam berinteraksi di luar ketika memakai wangi-wangian ketika berhias handailah kesederhanaan menjadi keutamaan kemudian perhatikan pula kaum wanita dari ahli rumah tanggamu dengan perhatian yang istimewa sentiasa bertanyakan mereka tentang apa yang mereka lakukan ini sembang-sembang tadi saya katakan di rumah tanya dengan ahli keluarga apa kabar makan bersama fahim itu karena mereka itu kurang serba-serbi dalam hal akal dan juga agama yakni dalam beberapa perkara ada yang dilarang ketika dalam keadaan haid tak boleh salat dan berpuasa dalam kesaksian perempuan dua laki satu karena jaraknya jauh di dalam hal-hal yang memerlukan kepada kesaksian ajarilah mereka hukum hakam haid fardu-fardu mandi wudhu salat puasa dan hak-hak suami dan liku-liku hukum yang lain ini bahagian daripada tanggung jawab lelaki untuk mengajarkan kepada perempuan jangan pula aku tak ada kaitan dengan hal yang perempuan yang kena dikatakan hal perempuan biar dia lah belajar tak ada tanggung jawab bahagian daripada pendidikan kepada ahli keluarga suami kena mesti tahu ilmu yang didapat oleh suami adalah dikongsi dengan istri demikian orang tua terhadap anaknya perkara mengambil berat terhadap rakyat ini yang ini kepada keluarga boleh diluaskan sehingga menyentuh setengah-setengah hamba Allah seperti para sultan para penguasa para ulama juga dan setiap penguasa bertanggung jawab ke atas rakyatnya jadi diuraikan oleh Halimah Melhaddad tentang konsep adil kepada penguasa yang pertama konsep adil kepada penguasa diri sendiri berkuasa kepada tubuh badan lelaki berkuasa terhadap ahli keluarganya mesti konsep adil ditegakkan suami terhadap istri orang tua kepada anaknya lalu konsep adil yang berikutnya adalah pada para penguasa yang mempunyai kuasa di wilayah atau di negaranya juga dituntut untuk menenggalkan konsep adil Allah SWT berfirman sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan yakni ihsan hingga ke akhir hayat Nabi SAW bersabda Allahumma man wulia min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syakka alaihim ini bukan bihu ya bihi farfuq bihi wa man syakka alaihim fasyukka alaihi ya Allah ya Tuhanku barang siapa yang berkuasa ke atas ummatku dalam sesuatu urusannya lalu dia berlembut dengan mereka maka lembutlah kepadanya dan barang siapa yang berkeras kepada mereka maka kerasilah dia doa Nabi SAW kepada pemimpin yang adil dan kepada pemimpin yang valim yang adil didoakan oleh Nabi untuk mendapatkan kelembutan daripada Allah yang valim mudah-mudahan akan dihukum oleh Allah SWT Nabi SAW bersabda lagi ma min walin ya mutu ya ma ya mutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah dia ada seorang penguasa yang mati pada hari dia mati sedang dia menipu rakyatnya melainkan Allah akan mengharamkan baginya masuk syurga dalam hadith Nabi SAW ditanyakan apa itu kepada seorang seorang perempuan bertanya kepada Nabi tentang hak suaminya kata Nabi SAW huwa jannatuki wa naruki suami itu syurga kamu dan juga neraka kamu sama juga orang tua terhadap anak kata Nabi huwa jannatuki huwa jannatuka wa naruka yang ini kedua orang tua itu bagi kamu wahai anak adalah syurga dan neraka ketika satu hari Nabi SAW ditanya oleh seorang anak tentang hak orang tuanya kata Nabi buat simple apa itu humah kedua orang tua itu syurga dan neraka yang ini syurga bagi mereka yang berbakti neraka bagi mereka yang berhak wahai saudaraku hendaklah anda berbuat baik kepada kedua ibu bapamu kerana yang demikian itu diantaranya yang paling wajib daripada semua kewajiban yang lain jangan sekali-kali anda menerakai mereka kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar Allah Ta'ala berfirman وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْا إِحْسَانَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَةَ أَحَدُّهُمَا أَوْكِلَهُمَا أَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الرَّحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَخِيرًا Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau tiada menyembah selain dia yakni Allah dan kepada kedua ibu bapa hendalah engkau berbuat baik kalau salah seorang diantara keduanya atau keduanya sekali telah mencapai umur tua maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan cis jangan engkau menengking mereka dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang hormat rendahkanlah sayap kehinaan kepada keduanya berupa kasih sayang dan katakanlah kasihanilah mereka berdua kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihiku pada waktu kecil ini doa yang patut untuk dibaca oleh anak terhadap orang tuanya yang sentiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya hari-hari kena berdoa untuk orang tua yang masih hidup atau apetah lagi yang sudah wafat yang masih hidup mempunyai hak untuk didoakan di ziarahi di telefon kalau jauh ditanya khabarnya dihibur kalau susah diberi sebahagian daripada rezginya supaya gembira memasukkan rasa gembira di hati orang tua wajib bagi anak kalau sudah meninggal dunia didoakan bersedekah untuk orang tuanya meninggal di ziarahi bila mana ada kesempatan datang jangan tunggu hari raya nak berziarah kalau di dalam hadith ma'amin muslimin tidak ada seorang islam yang menziarahi kubur saudaranya di dunia melainkan orang yang di ziarahi itu merasa gembira ketika di ziarahi itu baru kawan orang tua saya ingin dong bila mana sudah meninggal dunia terima kasih